Jantung Chen Xiang berdebar kencang ketika dia berdebat apakah dia harus berusaha untuk memperbaiki atau tidak. Buah seribu fena, buah roh logam, dan buah mendalam azure, ia memiliki masing-masing lebih dari 20 yang lebih dari cukup baginya untuk mencoba 20 kali. Elemen kehidupan di dalam Tousan Yerbis dan hanya cukup baginya untuk mencoba 5 kali. Adapun herbal roh tambahan lainnya, dia pasti tidak kekurangan mereka. Adapun buah roh ungu, ginseng tua seribu tahun, ginseng darah, darah roh rumput, radix, rumput bumi roh dan lainnya, mereka semua adalah ramuan yang diperolehnya dari kebun herbal dan dia masih punya banyak. Chen Xiang juga tahu bahwa untuk melindungi dirinya sendiri, ia harus memasuki realm marsial sejati. Kalau tidak, dia akan menjadi sasaran oleh mereka yang telah mencapai realm marsial sejati dan dia akan sekali lagi menjadi malu dan dipaksa untuk melarikan diri atau dia bahkan mungkin terbunuh. Su Mei Yao berpikir sejenak dan sekali lagi mulai berbicara. Gunakan Brilliant Flame Dragon Furnace saat memurnikan karena memurnikannya akan membutuhkan banyak waktu. Sebanyak 1 atau 2 bulan, paling tidak masih akan membutuhkan 8 hingga 10 hari. Juga, untuk memanggang herbal itu menjadi bubuk herbal, Anda harus menggunakan suhu yang sangat tinggi, dan ketika Anda memadukan herbal ki herbal itu akan membutuhkan lebih banyak waktu dan semangat. Chen Xiang mengangguk sebagai tanggapan dan mengeluarkan herbal yang diperlukan untuk memperbaiki building foundation dan dia saat ini bersembunyi di sisi gunung dan untuk memastikan lebih banyak keselamatan, dia menggali lorong dari bawah sungai yang mengarah ke lereng gunung, membuatnya semakin sulit bagi orang untuk menemukannya. Su Mei Yao dan Bai Yoyu berdua keluar. Gua itu diterangi oleh batu-batu bercahaya dan lingkungan tidak dapat dianggap buruk karena ada juga danau di dekatnya. Ambil setiap ramuan dan bagi masing-masing menjadi 4 bagian yang sama. Su Mei Yao memerintahkan sambil melirik ramuan roh yang memancarkan semua jenis spirit kiss yang aneh. Apa? Bagilah menjadi 4. Chen Xiang tidak bisa mengerti dan bertanya. Persis, membagi buah roh logam menjadi 4 bagian yang sama dan melakukan hal yang sama untuk buah mendalam azure. Sekarang apakah Anda mengerti? Bagilah satu set building foundation dan martial menjadi 4 bagian dan sempurnakan secara individual. Semua herbal Anda memiliki spirit ki yang cukup, ini tidak akan merusaknya sama sekali. Selain itu, jika Anda gagal sekarang, itu akan mengurangi semangat. Su Mei Yao menggoda sambil tersenyum sedikit, pada saat yang sama dia mengambil pisau dan mulai memotong metal spirit fluid. Chen Xiang sekarang mengerti. Dia juga pernah berpikir untuk melakukan ini, tetapi sebelumnya ramuan itu tidak memiliki kualitas yang cukup unggul untuk melakukannya, dan setelah memotong mereka banyak roh ki mereka akan tersebar. Untuk mencegah penyebaran roh ki dari ramuan, Su Mei Yao membuat Chen Xiang melarutkan selai fa naga menggunakan air, dan kemudian merendam ramuan roh yang terputus di dalamnya. Dengan begitu, tidak hanya roh ki ramuan tidak akan tersebar, tetapi sebaliknya akan meningkat banyak. Sister Mei Yao, aku tidak menyangka bahwa kamu bukan hanya begitu cantik, tetapi juga sama pintarnya. Siapa bilang dada besar berarti tidak ada otak, semua omong kosong. Chen Xiang berkata sambil tersenyum. Pasti tidak ada salahnya untuk menyanjung Su Mei Yao. Jika adik perempuanku tidak pintar, dia tidak akan pernah menjadi sekuat itu. Terlebih lagi, dia pasti tidak akan menjadi alkemis yang kuat, kata Bai Yoyu. Su Mei Yao meludah dengan lembut, bagus. Berat, apakah anda atau tidak, sebelumnya menganggap saya dan Sister Yoyu hanya punya dada besar dan tidak punya otak. Chen Xiang melihat bahwa Bai Yoyu tampak lebih dingin dari biasanya. Dia tidak bisa menahan untuk tidak melirik lagi ke dada Bai Yoyu yang besar, tetapi dia masih buru-buru berkata, Sister Mei Yao, mengapa anda ingin menyeret Sister Yoyu? Sebelumnya saya hanya bercanda, hanya bercanda. Dia sudah melihat segalanya dari dua wanita cantik ini. Chen Xiang tidak akan pernah melupakan ini, dan itu sama untuk Bai Yoyu dan Su Mei Yao. Bagaimanapun, mereka adalah wanita, dan hal semacam ini akan dianggap lebih serius di dalam hati mereka, bahkan mereka sering memikirkannya. Namun, mereka juga tahu bahwa Chen Xiang pada waktu itu tidak punya pilihan dalam masalah ini, selain itu juga memberi mereka harapan besar. Saat ini, kedua wanita cantik itu sekali lagi memikirkan saat Chen Xiang melihat tubuh batu giyok mereka yang sempurna, dan wajah mereka tidak bisa tidak memerah. Namun, Chen Xiang berkonsentrasi memotong tanaman obat dan benar-benar tidak menyadari fakta ini, atau dia pasti akan terpana melihat ekspresi wajah mereka. Chen Xiang pertama kali memotong ramuan utama, sebelum memilah ramuan tambahan lainnya dan memotongnya secara seragam. Ini semua dilakukan dengan sangat hati-hati, jika tidak maka akan memengaruhi alkimia. Namun, sangat penting untuk mengetahui bahwa Chen Xiang sekarang telah menyempurnakan dance untuk waktu yang cukup lama, jadi dia jelas tentang seberapa banyak masing-masing bagian seharusnya. Perasaan halus semacam ini harus dimiliki oleh para alkemis. Ketika kekuatanmu ada di puncaknya, bukankah ada banyak orang yang mengejarmu? Chen Xiang penasaran bertanya, bagaimanapun dua gadis suci ini adalah kehidupan biasa. Dia sudah lama membaca dan mendengar serta menjelajahi banyak teks sejarah, tetapi masih belum menemukan apapun tentang mereka. Dia curiga bahwa mereka berasal dari dunia bela diri fana lainnya, seperti Penatua dan... Meskipun saya telah bertemu banyak pria kuat, saya tidak pernah menyukai mereka. Sepanjang hidup saya, saya tidak akan pernah memiliki perasaan semacam ini, ini terutama karena latihan utama yang saya kembangkan disebut keterampilan iblis tanpa kejam. Bai Yoyu berkata dengan dingin. Sementara beberapa orang mengejar saya, mereka tidak dapat mengalahkan saya jadi saya menolak mereka dengan alasan itu. Bai Yoyu menjawab dengan jujur, ini sebenarnya membuat Chen Xiang agak terkejut tetapi juga ragu. Dia melirik Su Mei Yao dan melihat bahwa matanya penuh kekhawatiran, seolah-olah dia khawatir tentang Bai Yoyu. Saudari Mei Yao, bagaimana dengan Anda? Tanya Chen Xiang. Karena mereka telah menghabiskan lebih banyak waktu satu sama lain, mereka semua menjadi sedikit lebih akrab. Terkadang dia juga bertanya tentang beberapa masalah yang relatif besar. Saya ingin menemukan pria yang baik, tapi itu terlalu sulit. Guru saya cukup kuat, tetapi dia masih tidak bisa memberi kita perlindungan maksimal, kalau tidak kita tidak akan berada dalam situasi ini, jawab Su Mei Yao dalam sebuah suara rendah. Setelah itu dia dengan lembut tertawa, jangan menatapku seperti itu, tidak ada seorang pun yang benar-benar mengejar saya, karena saya adalah seorang alkemis. Orang lain tidak mampu memiliki aspirasi yang begitu tinggi, belum lagi fakta bahwa reputasi saya adalah bahkan lebih ganas dari kakak senior. Yao Jing yang mempesona dan mengharukan itu sebenarnya memiliki reputasi yang ganas. Chen Xiang merasa agak sulit untuk percaya. Chen Xiang yakin bahwa dua wanita ini telah menyembunyikan banyak hal darinya, dan mungkin bahkan berbohong kepadanya tentang beberapa hal. Dia mulai curiga bahwa keduanya bukan dari dunia bela diri fana, tetapi sudah pergi ke alam surgawi, jika tidak musuh mereka tidak akan begitu kuat. Tetapi bagaimana orang-orang dari alam surgawi muncul di dunia fana? Lagi pula, hanya pada saat persimpangan dari tiga dunia akan mereka dapat turun ke dunia fana. Mungkinkah mereka berdua tiba di dunia bela diri mortal ini 100 ribu tahun yang lalu selama masa pertempuran besar terakhir antara tiga alam? Chen Xiang sambil berpikir dalam hatinya diam-diam terkejut, tetapi dia segera menolak gagasan ini. Ini karena bahkan selama fusi tiga bidang, alam surgawi dan dunia fana tetap terpisah. Jangan terlalu memikirkannya. Jika Anda hidup dengan baik dan sepenuhnya memainkan yin dan yang divine vein ke potensi penuhnya, Anda mungkin dapat melampaui saya dan kakak perempuan senior. Pada saat itu, saya mungkin berpikir untuk menjadikan Anda pria saya. Su Mei Yao dengan genit mengedipkan mata pada Chen Xiang dan berkata dengan senyum cantik. Ini membuat perut Chen Xiang tiba-tiba jatuh ke dalam kekacauan total, uhuk, uhuk. Aku sudah memiliki sian-sian. Chen Xiang menjawab. Terus, jika saya bersedia menjadi wanita Anda, apakah Anda pikir saya akan peduli tentang itu? Su Mei Yao tersenyum nakal sebelum menyentuh wajah Chen Xiang. Pada saat ini, Chen Xiang bertindak seperti gadis pemalu ketika dia memerah sebelum berbalik, hatinya berdebar kencang. Herbal sudah diatur secara sistematis. Chen Xiang mulai menyempurnakan building foundation dan Dia bermaksud untuk mencoba memperbaiki beberapa kali sebelum bertanya kepada Su Mei Yao tentang kesulitan yang dia temui. Dia awalnya hanya memiliki 15 set atau ramuan, tetapi setelah memotongnya, totalnya menjadi 60. Dia percaya bahwa dia benar-benar tidak akan gagal lebih dari 50 kali. Menggunakan Brilliant Flame Dragon Furnace untuk menyempurnakan building foundation dan dia sebenarnya hanya membutuhkan satu jam, tapi itu hanya untuk memotong ramuan. Selain itu, ia juga gagal di tengah pemurnian. Pertama kali menyempurnakan building foundation dan Chen Xiang gagal. Namun, dia menemukan bahwa memang benar bahwa kesulitan dalam memperbaiki building foundation dan mirip dengan tingkat roh kelas tinggi dan dan 10 kali lebih sulit daripada penyempurnaan dari elemental dan sejati dan white jade dan Meskipun dia gagal sepenuhnya saat memperbaiki dance level roh kelas tinggi, tapi dia telah mengumpulkan pengalaman dari mereka. Dan mengenai kontrol, dia telah mendapatkan banyak pengalaman atau dia tidak akan bisa memperbaiki menggunakan Brilliant Flame Dragon Furnace selama lebih dari satu jam, dan itu setara dengan setengah dari proses penyulingan. Jika itu adalah orang lain, dengan tidak adanya ramuan untuk menyempurnakan level spirit tingkat tinggi dan mereka benar-benar tidak akan mencoba untuk memperbaiki foundation bangunan dan bahkan jika mereka ingin memperbaiki building foundation dan pertama-tama mereka akan memperbaiki level-level mendalam tingkat rendah. Jika para alkemis itu mengetahui bahwa Chen Xiang menggunakan begitu banyak ramuan untuk building foundation dan tidak menguntungkan, mereka pasti akan memarahi Chen Xiang sampai mati. Untuk materi ini, dapat dikatakan bahwa Chen Xiang tidak kekurangan mereka, cukup beri dia waktu, dan dia akan memiliki sebanyak yang dia butuhkan. Selama benih tersisa bersamanya, menggunakan latihan air liur naga, dia akan bisa menumbuhkan sejumlah besar benih itu. Ambil saja buah mendalam azure misalnya, dia bahkan belum mengambil satu bulan penuh untuk menumbuhkan 20 buah. Selain belajar bagaimana memperbaiki yayasan bangunan dan, Chen Xiang juga menciptakan naga selifah. Karena dia takut bahan-bahannya saat ini tidak cukup untuk memperbaiki building foundation dan sedikit demi sedikit waktu berlalu, dan dalam sekejap mata 20 hari berlalu, sambil menyempurnakan building foundation dan Chen Xiang sudah gagal lebih dari 50 kali, dan dia sekarang hanya memiliki 8 set herbal. Building foundation dan sedikit lebih sulit daripada white jade dan dan true elemental dan, dan aku merasa aku hampir berhasil. Pada saat ini Chen Xiang agak bersemangat. Setelah mengalami beberapa kegagalan, dia berhasil memahami sesuatu, dan itu adalah perasaan yang halus. Su Mei Yao telah menyerahkan pengalamannya kepada Chen Xiang, memungkinkan Chen Xiang memperhatikan beberapa poin penting yang dapat memungkinkan Chen Xiang mengambil jalan memutar yang lebih sedikit. Dalam hal ini, Chen Xiang selangkah demi selangkah semakin dekat untuk berhasil menyempurnakan dan. Sekarang dia akhirnya berada pada langkah paling penting untuk memantapkan dan. Dia percaya diri, dan jika dia berhasil dapat memperbaiki building foundation dan, itu akan jauh lebih berguna ketika dia sekali lagi pergi untuk memperbaiki elemental dan sejati dan white jade dan. Brilliant Flame Dragon Furnace memancarkan cahaya merah darah, dan dari waktu ke waktu ki panas akan muncul dari sana. Kedua tangan Chen Xiang ditempatkan di dua tempat di Brilliant Flame Dragon Furnace yang didedikasikan untuk tangan, yang memungkinkan sang alkemis untuk menuangkan api, ki sejati dan akal ilahi. Pada saat ini dalam pikiran Chen Xiang ada lautan api, di mana banyak ramuan roh sedang dipanggang oleh api pada suhu yang berbeda-beda. Dia perlahan-lahan mengubah mereka menjadi bubuk, dipenuhi dengan roh ki yang berwarna-warni, sementara roh ki melayang di bagian atas, yang tiranik dan juga terubit. Chen Xiang menggunakan akal ilahinya untuk menyatukan mereka, untuk penyatuan dan pemurnian. Pada saat yang sama dia juga mulai mengintegrasikan ramuan-ramuan itu berubah menjadi bubuk di lautan api, dan dia tidak bisa membiarkan salah satu dari itu bahkan sedikit terbakar, atau kalau tidak akan gagal. Ini adalah ujian bagi perasaan ilahi seorang alkemis. Api menyala di tungku naga api brilliant selama 10 hari dan 10 malam, tetapi di luar itu hanya setengah jam, meski begitu, ramuan itu bahkan belum sepenuhnya menyatu. Seiring berjalannya waktu, Chen Xiang sudah basah kuyuk, tetapi ki sejatinya sangat kuat, jadi dia tidak khawatir tentang konsumsi ki sejatinya, tetapi saat ini konsumsi rasa ilahinya sangat hebat dan ini. Karena akal ilahi dia memperhitungkan banyak bubuk, sementara pada saat yang sama ia juga harus menenangkan berbagai ramuan herbal roh yang kejam ketika ia menyatukan mereka bersama-sama. Chen Xiang, menggunakan akal ilahinya, telah meremas semua berbagai bubuk yang berubah dari herbal, dan herbal ki yang berwarna-warni, spirit ki sudah tenang dan perlahan-lahan mulai melebur. Sekarang ini adalah langkah yang paling penting yaitu, dalam satu nafas, membuat roh herbal ki dan bubuk herbal menyatu, dan kemudian memantapkan dan. Dalam proses ini tidak ada ruang untuk satu kesalahan, dan jika roh ki tidak cukup, atau bahkan membuat sedikit bubuk herbal bubar, maka semuanya akan sia-sia. Chen Xiang telah berkali-kali gagal dalam proses ini. Herbal spirit ki dan fusi bubuk herbal. Chen Xiang menggunakan indera ilahinya perlahan-lahan menyemen dan sedari bubuk herbal, Chen Xiang saat ini menjatuhkan setetes air liur naga, dan mulai memasuki fase terakhir dari memantapkan dan. Sebelumnya dia telah gagal puluhan kali pada saat terakhir ini dan tungku telah meledak. Brilliant Flame Dragon Furnace sedikit gemetar, dan keringat menetes dari wajah Chen Xiang seperti hujan sementara alisnya terjalin erat, kulitnya juga agak pucat. Pada saat ini dia bisa melihat dengan jelas bahwa Building Foundation Dan, yang akan memadat di Brilliant Flame Dragon Furnace, dengan ganas mulai bergetar, dan sepertinya akan meledak kapan saja. Tangan indah Sumeyao memegang handuk sutra dengan erat, dengan cemas mengawasi Chen Xiang, dan mata cantik Bai Yongyu yang dingin dan cerah juga terbuka lebar, dengan tatapan semangat di matanya menatap Chen Xiang. Apakah aku akan gagal sekali lagi? Ini sudah terjadi padaku lebih dari sepuluh kali, apakah ini kemacetanku? Kemacetan rohku, rasa ilahi saya tidak cukup, jadi aku perlu terobosan. Chen Xiang berpikir, dan pada saat ini semua perasaan ilahinya hampir mengering, tetapi dia masih perlu melanjutkan. Biasanya, indera ilahi masih menduduki posisi penting, seperti beberapa seni bela diri membutuhkan indera ilahi yang sangat tinggi. Perasaan ilahi juga diperlukan untuk mengumpulkan truki di luar tubuh, jika tidak truki akan tersebar. Tetapi dalam kasus seperti itu, ada cukup akal ilahi. Namun, ketika menempa senjata dan penyulingan dance, seperti ahli alkimia memperbaiki beberapa tingkat yang relatif tinggi, atau penyuling banyak ukiran urat roh pada senjata roh, ketika indera ilahi tidak cukup, itu akan menyebabkan kegagalan. Jika seniman bela diri benar-benar menghabiskan indera ilahi mereka, itu akan sama dengan seorang pria yang energi tanpa roh tidak dapat memainkan kekuatan tubuhnya. Atau mereka bahkan akan jatuh dalam kondisi mengantuk. Chen Xiang sekarang telah mengkonsumsi akal ilahi sampai batasnya, tetapi juga tidak tahu berdasarkan apa yang dia bisa pertahankan. Dia merasa dia akan jatuh sehingga Chen Xiang mengoperasikan, tai chi menundukkan naga ilahi latihan, dan mengendalikan ki sejati yang kuat di tubuhnya, membuat ki sejati berdampak pada meridian, sehingga seluruh tubuhnya tertutup tanpa akhir sakit, sehingga dia bisa tetap terjaga. Pada saat yang sama ia menggunakan kekuatannya untuk memadukan ki sejati dan rohnya untuk dengan cepat memadatkan indera ilahi. Chen Xiang menyiksa tubuhnya sendiri sampai darah meluap, bercampur dengan keringat di tubuhnya, memancarkan bau aneh. Su Mei Yao dan Bai Yongyu berdua tahu alasan Chen Xiang melakukannya. Jangan memaksakan dirimu. Segera menyerah jika terlalu sakit, Su Mei Yao mendesah pelan, dan berkata dengan lembut, dia tidak tahan melihat Chen Xiang melanjutkan mutilasi dirinya. Menyerah. Chen Xiang tahu jika saat ini dia tidak berhasil, dia tidak hanya akan gagal memperbaiki building foundation dan, tetapi juga dia tidak akan mampu menembus kemacetannya sendiri. Ketika dia ingat penatua dan menggunakan kekuatan atasannya untuk melawannya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan dia ingat Liu Xiaoyun mempermalukannya, menginjak-injak harga dirinya, dia berkata pada dirinya sendiri, dalam hal apapun jika dia ingin menjadi lebih kuat dia harus bertahan. Dia perlu menyaring building foundation dan, dan ini adalah satu-satunya cara baginya untuk maju ke real martial benar dalam waktu singkat. Bukan hanya Chen Xiang yang sedang berkeringat, tapi dia masih berdarah, dan untuk menjaga dirinya tetap terjaga, ia melanjutkan melukai diri dari tubuhnya sendiri. Chen Xiang perlahan-lahan kehilangan kesadaran, tetapi alam bawah sadarnya, terus mengembun rasa ilahi, terus menerus menekan yayasan bangunan yang gelisah dan di brilliant flame dragon furnace. Tanpa sadar, Chen Xiang tiba-tiba merasa kehilangan indera tubuhnya sendiri, dan tidak peduli bagaimana dia menyiksa dirinya sendiri, dia tidak dapat merasakan rasa sakit. Chen Xiang tiba-tiba terbangun, namun, dia mendapati dirinya di ruang yang penuh dengan cahaya putih, dan ini mengejutkan baginya. Dia juga melihat seorang bayi di dalam ruang ini, sangat kecil, seperti bayi yang baru lahir, dan bayi ini tertutup, tampak sangat imut. Tiba-tiba, bayi itu membuka matanya, dan Chen Xiang sangat terkejut, karena apa yang bisa dilihat bayi ini, dia juga melihat. Bayi itu tersenyum kepadanya, dan Chen Xiang juga meninggalkan ruang aneh, kembali lagi ke keadaan alkimia. Dia secara mengejutkan menemukan bahwa akal ilahinya sebenarnya sangat berlimpah, dan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah dia belum mengkonsumsi akal ilahi sebelumnya. Su Mei Yao dan Bayi Yoyu juga merasakan sesuatu yang aneh, dan mereka awalnya mengira Chen Xiang menyerah, tetapi melihat Chen Xiang mengangkat mulut, memperlihatkan sedikit senyum percaya diri. Beberapa saat Bear lalu dan Chen Xiang membuka matanya, mengangkat kepalanya dan tertawa dengan gila, haha, aku telah memperbaiki Building Foundation dan... Chen Xiang belum membuka Brilliant Flame Dragon Furnace, tapi dia yakin ada Building Foundation dan di dalamnya. Di tengah tawanya, kedua matanya meneteskan air mata karena hanya dia yang menyadari betapa banyak siksaan yang telah dia lalui untuk mencapai hasil ini. 19 tahun, dan dia belum menyempurnakan level roh kelas tinggi dan... tapi dia secara langsung memperbaiki Building Foundation dan... Bahkan Su Mei Yao sangat terkejut. Awalnya dia ingin Chen Xiang untuk sepenuhnya memperbaiki semua ramuan yang dimilikinya sebelum sekali lagi memperbaiki set ramuan yang baru tumbuh. Dengan cara ini, dia akhirnya akan sukses. Dia berharap dia membutuhkan setidaknya 3 atau 5 tahun karena dia telah memperbaiki level dan yang sangat besar dengan cara yang sama. Setelah Chen Xiang tertawa sebentar, dia jatuh tertidur. Dia sangat lelah. Su Mei Yao dan Bai Yong Yu pergi dan membuka Brilliant Flame Dragon Furnace. Mereka melihat kristal dan dengan banyak garis-garis emas dan biru, ini adalah Building Foundation dan... dan yang berkualitas tinggi pada saat itu. Faktanya, sebagian besar dan siang disempurnakan Chen Xiang adalah kualitas bermutu tinggi yang sangat sulit dicapai. Perasaan ilahi bocah ini sebenarnya telah kembali ke keadaan puncaknya, tidak, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bai Yao Yu menekankan tangannya yang indah dan dingin ke dahi Chen Xiang sebelum berteriak dengan terkejut. Itu juga pertama kalinya Bai Yao Yu menyentuh Chen Xiang. Namun, hanya tubuh Chen Xiang yang perlu memulihkan diri dan beristirahat, pikirannya jelas sadar. Dia bisa dengan jelas merasakan tangan indah Bai Yao Yu yang dingin, itu memberinya perasaan yang indah dan bahkan membuatnya dalam keadaan linglu. Saudari Junior, bukankah kamu akan membantunya membersihkan tubuhnya? Saya ingat bahwa Anda sering menggunakan beberapa metode yang meragukan untuk menghargainya. Kata Bai Yao Yu, mengungkapkan senyum dengan sedikit keanggunan di wajahnya. Su Mei Yao mendengus pelan sebelum tertawa pelan, kakak senior, bocah ini sepertinya lebih menyukaimu. Meskipun dia dan aku lebih akrab, aku merasa seolah dia lebih peduli padamu. Karena itu, ketika Anda bersikap lembut terhadapnya, bocah ini bersedia untuk mati. Saya kira dia agak putus asa untuk memenangkan hatimu. Kulit Bai Yao Yu berubah dingin, namun wajah putih dingin es itu sedikit berwarna merah. Dia dengan dingin menjawab, jangan bicara omong kosong, kamu tidak tahu bagaimana dia memandang tubuhmu. Dia tidak sabar untuk menanggalkan pakaian Anda dan mendorong Anda ke bawah, jelas dia lebih suka Anda, bukan? Selain itu, terakhir kali Anda menciumnya, itu mengubahnya menjadi babi. Su Mei Yao hanya tertawa ringan sebagai tanggapan sebelum langsung menanggalkan pakaian Chen Siang. Tiba-tiba, Chen Siang tidak memiliki apa-apa di tubuhnya, namun sambil menatap langsung padanya, Su Mei Yao bahkan tidak memiliki warna merah wajahnya. Bocah ini benar-benar kejam terhadap dirinya sendiri. Namun, tubuhnya terlihat jauh lebih baik dibandingkan ketika kita melihatnya dari dalam cincin. Su Mei Yao berkata dengan senyum nakal sambil membilas noda di tubuh Chen Siang. Kakak senior, tolong bantu aku. Kita sudah melihat tubuh bocah ini, apakah kamu tidak ingin melakukan sesuatu untuknya sekarang? Su Mei Yao berkata sambil tertawa lembut. Saat ini Chen Siang tidak bisa menggerakkan tubuhnya setelah disiksa dengan kejam, tetapi setelah mendengar percakapan kedua gadis itu, semua emosi yang kompleks dan aneh melonjak di dalam hatinya. Bayi Yao Yu mendekat dan dengan dingin mendengus, aku tidak tahu sudah berapa kali aku melihat tubuhnya, namun aku tidak mampu menghilangkan amarahku. Meskipun dia berkata begitu, dia masih datang dengan handuk dan hati-hati menyekat tubuh bernoda Chen Siang. Chen Siang diam-diam membenci kedua bajingan perempuan ini. Mereka tetap di dalam ring dan benar-benar berulang kali mengintipnya dari dalam cincin itu. Tentu saja, dia juga agak senang, setelah semua keindahan telah melihat tubuhnya berkali-kali. Dia tiba-tiba merasa agak murahan, sementara itu mereka puas menatapnya. Kakak senior, aku khawatir suatu hari kamu tidak akan membutuhkanku, kata Su Mei Yao. Wajah cantiknya dipenuhi dengan ekspresi khawatir saat dia dan Bayi Yao Yu sedang membersihkan tubuh kuat Chen Siang. Bayi Yao Yu terdiam beberapa saat, sebelum menghela nafas, ketika kebencianku yang hebat telah diatasi, aku akan membubarkan skill iblis tanpa iblisku. Pada saat itu, kamu harus melindungiku. Su Mei Yao tersenyum, jangan khawatir, pada waktu itu bocah ini pasti akan melindungimu. Sambil berbicara, dia menepuk dada Chen Siang. Bayi Yao Yu tidak lagi berbicara, dia tahu bahwa Chen Siang pasti akan sangat kuat di masa depan, dan itu tidak masalah baginya untuk melindunginya. Tetapi pada saat yang sama, dia khawatir ketika dia tidak memiliki kekuatan, tidak ada yang akan peduli padanya. Su Mei Yao berkata, Saudari senior, guru hanya mengolah keterampilan iblis tanpa kekejaman karena kami dan itu menyebabkan kematiannya sendiri, saya tidak ingin Anda menjadi seperti itu. Aku tahu, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Saya memiliki rasa moderat, kulit Bayi Yao Yu menjadi agak rumit. Chen Siang tidak mengharapkan pasangan saudara perempuan ini memiliki cerita seperti ini, tetapi dia selalu merasa bahwa Su Mei Yao menyembunyikan beberapa hal dari Bayi Yao Yu. Chen Siang pulih dengan sangat cepat. Sama seperti Su Mei Yao dan Bayi Yao Yu membantunya membersihkan tubuhnya, dia tiba-tiba duduk. Terima kasih atas bantuan kedua saudari ini. Chen Siang tersenyum, sebelum mengeluarkan pakaiannya dan mengenakannya. Su Mei Yao dan Bayi Yao Yu telah menyentuh tubuh Chen Siang berulang-ulang, mereka tidak bermaksud mengatakan ini kepada Chen Siang, tapi dia tiba-tiba terbangun. Ini membuat mereka agak marah dan malu, kedua wajah mereka yang mempesona dan dingin sepenuhnya memerah. Kedua wanita cantik itu menggertakkan gigi sambil menatap Chen Siang. Kamu sudah bangun? Bayi Yao Yu dengan dingin bertanya. Sebelumnya, mereka telah bercakap-cakap dan tidak melakukan apa-apa, tetapi jarang memalukan dirinya. Chen Siang terkikik dan berkata, Tidak, aku baru saja bangun, aku tidak mengira kedua saudari akan begitu perhatian dan secara pribadi membantuku mandi. Katakan padaku dengan jujur, apakah kamu atau tidakkah kamu mendengar apa yang saudara perempuan junior dan aku bicarakan sebelumnya. Suara dan corak Bayi Yao Yu langsung pergi di bawah nol mutlak karena slatterki yang tak terlihat menyebar terbuka, membuat Chen Siang gemetar. Ya, tapi aku tidak sengaja melakukannya. Saya sudah kehilangan indera tubuh saya, tetapi indera ilahi saya tetap ada. Chen Siang menjawab dengan jujur. Melihat kulit Bayi Yao Yu menjadi lebih celek, dia dengan cepat berkata, Kakak Yao Yu, saya tidak akan pernah berbicara tentang Anda mengintip saya, dan saya pasti akan berada di sana untuk melindungi Anda. Saya tahu apa yang bisa dilakukan keterampilan iblis tanpa kejam terhadap orang-orang, saya juga khawatir tentang Anda. Lupakan, Bayi Yao Yu memejamkan mata dan menarik napas panjang. Memikirkan hal-hal memalukan yang dia katakan sebelumnya, wajahnya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit panas. Bayi Yao Yu segera berusaha melupakan, tetapi Sumi Yao tidak. Dia mendengus untuk menyembunyikan rasa malunya, dan datang di samping Chen Siang dan mencubit lengannya. Tapi dia tidak menggunakan banyak kekuatannya karena itu adalah Chen Siang. Membuang niat baikku untukmu. Tidak kusangka kau sengaja pura-pura tidur hanya untuk menggodaku dan kakak senior. Sumi Yao berkata dengan marah. Ini adalah pertama kalinya Chen Siang melihatnya begitu marah, tetapi anehnya itu menawan dan membuatnya tampak lebih menawan, Chen Siang diam-diam memujinya di dalam hatinya. Sister Mei Yao, kamu terlihat sangat baik bahkan ketika kamu sedang marah. Chen Siang tidak tahu apa yang salah dengan dia tetapi dia tidak bisa tidak mengatakan kebenaran, ini membuat Sumi Yao dengan marah menginjak-injak. Chen Siang menggaruk kepalanya, menyeringai dan bertanya, dua saudara perempuan, bagian mana tubuh saya terlihat bagus, dan berapa kali Anda melihat? Bayi Yao Yu tidak menjawab dan hanya duduk di sana dengan mata terpejam, pura-pura tidak mendengar pertanyaan itu. Sumi Yao juga terdiam, mungkinkah mereka akan dipaksa untuk mengatakan bahwa mereka bosan dan itulah sebabnya mereka diam-diam akan memandangnya. Nanti kamu tidak diperbolehkan menyebutkan ini. Bayi Yao Yu dengan dingin memesan. Meskipun dia sebenarnya tidak terlalu peduli tentang hal itu, dia tetap bertindak dominan, untuk menghindari penyelidikan lanjutan Chen Siang terhadap topik ini. Sumi Yao mendengus dan mengganti topik pembicaraan. Ceritakan tentang proses selama alkimia kamu. Mengapa akal ilahi Anda tiba-tiba kembali ke keadaan puncaknya? Berbicara tentang ini, Chen Siang juga bingung dan dia dengan cepat menggambarkan apa yang terjadi selama waktu itu. Kamu benar-benar melihat bayi. Bayi Yao Yu buru-buru bertanya saat dia datang di samping Chen Siang. Chen Siang menganggup dan Sumi Yao juga datang dengan ekspresi kaget saat dia melirik Bayi Yao Yu. Tenang, jangan bergerak, saya akan melihat kesadaran Anda. Bayi Yao Yu mengulurkan kedua tangannya dan meletakkannya di atas pipi Chen Siang. Wajah Chen Siang sedang dibelai oleh sepasang tangan dingin dan lembut dan membuatnya diam-diam berteriak, Keren, kakak Yao Yu, rasanya nyaman ketika kamu menyentuh wajahku. Jangan bicara omong kosong. Bayi Yao Yu dengan dingin menjawab dengan suara rendah. Kedua wanita cantik itu bersandar pada Chen Siang saat dia dengan lembut menghirup aroma tubuh mereka. Dia menikmati tangan indah Bayi Yao Yu saat mereka mengirimkan perasaan dingin, dan dia berharap perasaan ini bisa bertahan sedikit lebih lama. Setelah beberapa saat, Bayi Yao Yu menghirup udara dan menarik tangannya. Menganggup ke arah Sumi Yao, itu benar, aku melihat bayi itu. Sumi Yao terkejut ketika sedikit senyum muncul di wajahnya. Kemudian dia juga menekankan tangannya di sisi pipi Chen Siang dan menutup matanya. Chen Siang menatap dari dekat ke wajah Sumi Yao yang mempesona dan mempesona itu. Dia tidak bisa membantu tetapi perlahan-lahan memindahkan pandangannya ke bawah sebelum pandangan itu membuatnya linglung. Dua gumpalan salju putih yang diperas menyebabkan jurang yang dalam, itu begitu indah sehingga dia tidak bisa menahan gigitannya. Pada akhirnya, hanya apa bayi itu? Chen Siang bertanya dengan tidak yakin. Sumi Yao meremas wajahnya sebelum dengan gembira tertawa, itu adalah penampilanmu ketika kamu masih kecil, dan pada saat yang sama itu juga keadaan indera ilahi kamu dan agak mirip dengan jiwamu. Namun, itu disebut roh dan pada dasarnya merupakan bentuk gabungan dari perasaan dan jiwa ilahi Anda. Apakah itu sangat hebat? Chen Siang melihat Sumi Yao tertawa bahagia, tahu bahwa ini jelas bukan hal yang umum. Sangat tangguh, kamu telah memasuki tahap pertama Sinto. Bai Yoyu menganggupkan kepalanya ke arahnya, saya harap apa yang baru saja Anda janjikan kepada saya bukan hanya omong kosong. Sinto. Chen Siang bingung tetapi dia melihat bahwa Bai Yoyu memiliki ekspresi hangat yang aneh di matanya ketika dia menatapnya dan dia tahu bahwa dia telah mendapatkan pengakuan Bai Yoyu. Ini membuatnya sangat bersemangat, seperti yang dikatakan Sumi Yu sebelumnya, dia memang sedikit lebih menyukai Bai Yoyu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia selalu merasa bahwa Bai Yoyu, kecantikan sedingin es ini, membuat orang lain merasa sangat sayang dan cinta padanya. Sinto menggunakan roh untuk memasuki dao, itu adalah cara kultivasi untuk indera ilahi Anda. Ini berbeda dari seni bela diri, karena seni bela diri terutama digunakan untuk melepaskan kekuatan tubuh Anda. Sementara itu Sinto melepaskan kekuatan rohmu. Jika Anda mengolahnya sampai titik tertentu, roh Anda bahkan akan dapat meninggalkan tubuh Anda dan berkeliaran di setiap dunia, satu per satu. Itu tidak akan terlihat dan tidak memiliki kewarganegaraan namun ia memiliki kekuatan Armageddon. Ini adalah tujuan seumur hidup dan diupayakan oleh banyak seniman bela diri yang kuat. Bai Yoyu berkata dengan ekspresi kerinduan bersama dengan sepotong ketidakberdayaan di matanya. Ini karena dia berkultivasi menggunakan keterampilan iblis tanpa rupa, dan jika tidak dibubarkan nanti dia akan menjadi seseorang tanpa tujuh emosi dan enam keinginan. Meskipun pada saat itu dia juga akan sangat kuat. Bayangkan kamu duduk sendirian di rumah sementara rohmu melayang di antara langit dan bumi, terbang ke langit dan masuk ke tanah. Maha kuasa namun tidak lebih lemah dari kekuatan tubuh Anda, dapatkah Anda bayangkan betapa hebatnya itu? Selama Anda membutuhkannya, Anda akan dapat membentuk tubuh Anda sendiri menggunakan roh ki dunia. Su Meyao sangat bersemangat dan wajahnya yang cantik dipenuhi dengan senyum lembut dan indah. Dia juga memiliki banyak kerinduan untuk keadaan itu. Mati dan tidak bisa dihancurkan. Chen siang pikiran bingung dan tidak bisa membantu tetapi bergumam. Benar, untuk memasuki Sinto Anda harus memiliki kondisi yang sangat langka dan menguntungkan yang baru saja Anda capai. Bayi itu adalah keadaan roh Anda yang baru lahir. Setelah mencapai usia dewasa, bayi akan memiliki penampilan yang sama persis seperti Anda. Kata Bayi Yoyu. Di masa depan kamu hanya perlu menumbuhkan indera ilahi kamu. Adapun secara khusus bagaimana melakukannya, baik saya maupun kakak perempuan tidak jelas tentang hal itu. Saya juga percaya bahwa tidak banyak orang yang tahu bagaimana caranya karena sangat sedikit orang yang mengembangkan kondisi ini. Su Meyao agak menyesal. Suasana hati Chen siang sangat baik saat ini. Tidak hanya dia mampu memperbaiki building foundation dan, tetapi indera ilahi juga telah maju dengan pesat. Selain semua ini ia juga memasuki Sinto. Tentu saja, yang paling membuatnya bahagia adalah kenyataan bahwa Bayi Yoyu, kecantikan sedingin es ini, sekarang memiliki sikap yang jauh lebih baik terhadapnya. Ini semua karena dorongan dari kalian berdua. Meskipun pada saat itu Anda mengatakan kepada saya untuk menyerah, saya tahu dalam hati Anda bahwa Anda sangat menginginkan saya untuk sukses. Saya juga tidak ingin mengecewakan kalian berdua sehingga saya bisa menembus batas akal ilahi saya. Chen siang tersenyum, itu tidak sakit atau menggelitik untuk menyanjung dua keindahan. Lanjutkan alkimia Anda dan cepat memasuki True Realm Martial, kata Bayi Yoyu dan kemudian melangkah ke samping. Sumeyao datang ke sisi Bayi Yoyu dan bersandar di tubuhnya dan memeluk pinggangnya, wajah Sumeyao terlihat sangat khawatir. Chen siang sekarang dibiarkan dengan tujuh set ramuan. Dia juga pulih sehingga dia mengambil waktu untuk melakukan alkimia, dan dia tidak membuang waktu lagi. Tiga hari berlalu dan sejak itu Chen siang telah berhasil memperbaiki empat building foundation dance. Meskipun dia telah gagal tiga kali, dia sudah sangat puas. Chen siang tidak bisa membantu tetapi mendesah sambil melihat lima building foundation dance. Dia telah mendengar bahwa dance membutuhkan beberapa ribu batu kristal, tetapi tidak ada label harga standar. Biasanya satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah melalui lelang atau dengan meminta secara pribadi dari seorang alkemis. Setelah Chen siang menelan seekor dan dia mulai berkultivasi. Semua ki sejati dikompresi dalam butir unsur sejati di dalam binatang buas. Dalam dantiannya, Chen siang tidak menyadari bahwa ia telah hilang selama lebih dari delapan bulan sekarang. Ini lebih dari cukup waktu baginya untuk menghindari pengejarnya dan kembali ke sekte bela diri ekstrim namun mereka tidak menerima informasi tentang dia. Banyak orang berspekulasi bahwa Chen siang terluka parah setelah melarikan diri sehingga dia tidak dapat menyembuhkan luka-lukanya dan meninggal di hutan belantara. Mayatnya dimakan oleh binatang setan. Chen siang telah bersembunyi di sisi gunung dan bercocok tanam. Dia sudah selesai makan lima building foundation dance. Ki sejati dalam membangun yayasan dan berada di luar apa yang telah ia berspekulasi dan muncul menjadi jauh lebih banyak sehingga menyebabkan ada periode waktu besar yang diperlukan untuk memperbaikinya sepenuhnya. Saat itu malam, setelah hujan salju lebat seluruh hutan gunung itu seputih salju. Bulan perak menggantung di langit malam, menyinari salju putih. Angin dingin bersiul di hutan ketika seorang pria yang mengenakan pakaian hitam kokoh muncul. Dia melemparkan kinggong tingkat tinggi dan menginjak daun-daun pohon, melewati bagian atas hutan. Kecepatannya sangat cepat, lebih jauh lagi langkahnya tidak meninggalkan jejak di atas salju putih murni yang tak bercelah. Pada saat ini Chen siang sedang menikmati terburu-buru dan melepaskan semua kegembiraan di hatinya. Dia mengalami depresi setelah tinggal di lereng gunung begitu lama. Sekarang dia akhirnya berhasil menembus ke realeng marsial benar dan menjadi seniman bela diri termuda yang pernah melakukannya. Dia terbang jauh-jauh sambil mengaum pada saat yang sama. Raungannya bergema di hutan gunung yang sunyi dan mengguncang dedaunan pohon. Di dalam lima binatang suci dalam dantian Chen siang, tujuh butir unsur sebenarnya telah menjadi sangat cerah, sementara tiga butir unsur dari bentuk binatang azure dragon sekarang menyala terang. Ini semua karena sejumlah besar truki dari Dance Building Foundation. Ketika dia mengerucut, itu memungkinkan kelima binatang ilahi untuk membekukan sepuluh butir unsur sejati yang cerah. Dia bisa dipertimbangkan di tingkat kedua dari realeng marsial benar, namun dia sebenarnya hanya di tingkat pertama. Kekuatannya tetap di luar kekuatan mereka yang berada di level yang sama, bahkan di antara seniman bela diri True Martial Realm. Chen siang cepat-cepat pergi dan menuju kota Fragrance. Dia ingin membeli banyak bahan untuk White Jade dan Dan True Elemental Dan. Setelah dia belajar bagaimana cara memperbaiki mereka dengan sukses, dia akan pergi dan mendapatkan sertifikat alkemis level 4 sebelum kembali ke sekte bela diri yang ekstrim. Sepanjang jalan, Chen siang sesekali melemparkan True Kidan di udara sebelum menangkapnya dengan mulutnya. Di matanya, True Kidans hanya bisa berfungsi sebagai makanan ringan. Kekuatan True Realm Marsial benar-benar tidak di dunia yang sama. Aku merasa seperti bisa dengan santai menghancurkan seluruh gunung. Chen siang berkata dengan gembira. Dia membuka mulut untuk menangkap True Kidan yang baru-baru ini dilemparkan ke udara. Tiba-tiba bayangan putih melintas di depannya di udara. Benda itu merampas True Kidan. Bajingan, kamu sebenarnya berani mencuri apa yang menjadi milikku. Saat ini Chen siang tidak punya tempat untuk mengunci kekuatannya. Dia masih dalam suasana hati yang baik, tetapi sekarang setelah seseorang atau sesuatu mengganggunya, itu akan menjadi sasaran latihan yang sempurna baginya. Chen siang melepaskan akal ilahi dan segera menyadari bahwa benda itu dengan cepat melarikan diri lurus ke depan. Dia dengan cepat merilis Vermilion Birdfire Wing dan segera menyusuh. Dia melakukannya karena dia tidak bisa mengejar hal itu hanya dengan mengandalkan kakinya. Apa-apaan itu, ini sebenarnya sangat cepat. Chen siang tidak bisa membantu tetapi berteriak kaget. Dia sekarang di True Realm Martial, namun hal itu masih berjalan lebih cepat daripada dia. Jika dia tidak memiliki sayap ini, akan sangat sulit baginya untuk mengejar ketinggalan. Segera Chen siang melihat di bawah di hutan seekor tupai putih kecil melompat melintasi pohon-pohon dengan kecepatan yang sangat cepat. Pelakunya ternyata binatang iblis yang sangat cepat. Itu bukan binatang iblis biasa. Berhati-hatilah, kecepatannya sangat mengerikan. Su Mei Yao menasihati. Chen siang dengan cepat menyelam ke bawah dan melepaskan naga aura karena sebagian besar binatang iblis akan meringkuk ketakutan pada kekuatan naga. Setelah tupai putih itu merasakan tekanan seekor naga, itu tidak dapat membantu tetapi terganggu sejenak dan menabrak batang pohon, menciptakan adegan yang sangat lucu. Sama seperti Chen siang sedang mempersiapkan untuk memukul telapak tangan yang mematikan ke arah tupai itu, semburan cahaya putih melonjak dari tupai itu ke keterkejutannya. Tapi cahaya putih itu segera menghilang mengungkapkan seorang gadis kecil berjubah putih yang memiliki wajah cantik dan kulit halus, duduk bersih di salju. Dia menggunakan tangan kecilnya yang lucu untuk memegangi kepalanya, mulutnya yang rata dan air mata di ujung matanya, dia tampak seperti akan menangis dan terlihat sangat mengemaskan. Melihat tupai tiba-tiba berubah menjadi gadis kecil yang cantik berusia 7 atau 8 tahun, Chen siang tidak bisa tidak terkejut. Meskipun dia mendengar bahwa binatang iblis dapat mengubah bentuk, hanya yang sangat kuat yang bisa melakukannya. Tapi tupai sembunyi-sembunyi ini, selain memiliki kecepatan yang sangat tinggi, tidak terlihat kuat sama sekali. Mengapa kamu mencuri truki dan ku? Chen siang bertanya dengan wajah dingin. Meskipun dia benci, dia masih gadis kecil yang cantik. Namun, Chen siang tidak memiliki ekspresi yang baik di wajahnya saat dia memelototinya. Aku lapar, kamu membingungkanku dan mengetuk kepalaku, sakit, aku benci kamu. Gadis kecil itu mendongak dan dua tetes air mata sudah jatuh dari matanya yang berair. Menggigit bibirnya, dia menatap Chen siang. Chen siang tiba-tiba menangkap sekilas dua hal kecil di kepala gadis kecil itu, itu terlihat sangat mirip dengan tanduk kecil. Bibi, tidak, bukankah itu tanduk naga Chen siang dengan cepat menghubungkan keduanya karena dia ingat bahwa delapan bulan yang lalu, seekor capung telah lahir. Apakah gadis kecil ini adalah transformasi dari capung itu? Naga. Gadis kecil ini sebenarnya adalah seekor naga. Ngomong-ngomong, apapun artinya, kita harus menjaga naga ini. Suara Sumeyao menjadi sangat bersemangat dan dengan cepat berseru. Dia kuat, meskipun dia kecil, dia tidak lemah. Bayi Yongyu memperingatkan. Tiba-tiba, pikiran Chen siang menjadi kosong. Dia sama sekali tidak menyangka akan menemukan capung ini. Setelah kejutan itu berlalu, dia dengan cepat menjadi tenang. Dia kemudian membungkuk, mengambil beberapa butir truki dan dan membawanya ke arah gadis itu. Wajahnya terlihat malu dan dengan senyum lembut dia berkata, Adik perempuan, maaf. Jika Anda memberitahu saya bahwa Anda lapar, saya tidak akan mengejar Anda. Saya pikir Anda adalah seorang pencuri. Gadis kecil itu mengendus lima truki dance di tangan Chen siang. Air matanya tidak jatuh lagi ketika mata besarnya berputar sedikit. Seperti pencahayaan, tangannya meraih dan menyambar truki dance dari telapak Chen siang. Melihat kecepatan seperti itu membuat Chen siang menyedot lidahnya sendiri. Bisakah Anda memaafkan saya sekarang? Chen siang duduk dan memperhatikan wajah gadis kecil yang lembut dan imut. Setelah gadis kecil itu melahap kelima truki dance dengan senang, dia mengungkapkan senyum manis. Setelah kamu memberiku sepuluh hal lagi, aku akan memaafkanmu. Chen siang tidak menyangka gadis kecil ini benar-benar pintar pada usia muda. Seolah-olah si kecil ini bukan hanya dilahirkan baru-baru ini. Apakah setelah naga lahir, kebijaksanaan mereka akan berkembang dengan sangat cepat? Chen siang memiliki banyak truki dance, dia mengeluarkan dua puluh dari mereka dan menyerahkan semuanya. Gadis kecil itu segera memakan mereka semua. Pada saat ini, gadis kecil itu memiliki ekspresi yang tak tertahankan di matanya saat dia menunggu Chen siang. Penampilan yang rapi dan menyedihkan, sangat kuat sehingga membuat sumi yao cemas dan dia hampir berlari untuk memeluk gadis kecil itu. Chen siang sekarang mirip dengan mengambil permen untuk memperdayai seorang anak. Dia sekali lagi mengeluarkan sepuluh truki dance sebelum bertanya, adik perempuan, bagaimana Anda bisa mengubah namaku Sister Long, jangan panggil aku adik perempuan. Gadis kecil itu menyela dia, oh, Sister Long, mengapa kamu bisa berubah menjadi tupai kecil? Chen siang bertanya. Gadis kecil itu tiba-tiba terkikik, beberapa saat yang lalu, kamu memanggilku Sister Long. Kaka ini benar-benar bodoh, melihat kamu begitu bodoh, aku akan memberitahumu. Aku naga, apapun binatang yang kulihat, aku bisa berubah menjadi mereka, hebatkan. Mulut Chen siang sedikit bergerak. Dia sebenarnya telah ditipu. Dia awalnya mengira gadis kecil ini cerdas, tetapi sama sekali tidak mengira dia akan begitu terkenal sampai-sampai dia mengungkapkan bahwa dia adalah seekor naga. Bodoh, kamu tidak berpikir mengapa aku berani mengatakan aku naga, kan? Gadis kecil itu tertawa nakal. Chen siang sekali lagi terkejut kembali. Sesaat dia memang memikirkan hal ini. Bodoh, aku sangat pandai. Aku juga tahu bahwa kamu bisa mengatakan bahwa aku naga. Gadis kecil itu meraih segenggam salju, dan meremasnya menjadi bola salju. Dengan tawa nakal, dia melemparkannya langsung ke arah Chen siang. Tepat sebelum Chen siang hendak bereaksi, bola salju itu menghantam wajahnya. Itu membuat gadis kecil itu lebih bahagia. Namaku Long Suei, aku naga putih yang baru lahir. Long Suei tertawa nakal dan berkata, Sebelumnya saya mendengar seseorang memberitahu Anda bahwa saya naga, dan Anda harus melakukan apa saja untuk menjaga saya. Apakah saya benar? Chen siang terkejut, Bai Yongyu dan Sumeyao juga terkejut. Gadis capung itu benar-benar bisa mendengar suara mereka meskipun mereka berada di dalam ring. Long Suei menatap tangan Chen siang. Meskipun ada cincin yang tak terlihat, sepertinya capung ini benar-benar bisa melihatnya. Chen siang tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar dilihat oleh gadis kecil ini. Baik, sangat hebat. Yin dan Yang Divine Fein, Sinto Infan Soul, dan seni bela diri yang Anda kembangkan juga merupakan seni bela diri ilahi naga pembunuh naga yang paling kuat dari keluarga kami, latihan Tai Chi menundukkan naga ilahi. Anda juga tampaknya memiliki blade iblis pembantai Asura yang disempurnakan dengan bantuan Asura Dragon keluarga naga kami. Wajah kecil Long Suei dipenuhi dengan kejutan. Dia tidak mengira di dunia ini bahwa seorang manusia telah mengumpulkan semua surga yang menentang hal-hal ini. Chen siang menelan ludah, dia lebih terkejut daripada gadis kecil di dalam hatinya. Perasaan ini sedikit tidak nyaman karena dia baru saja dilihat oleh gadis muda ini. Anda pasti Chen siang yang sedang dicari oleh sekelompok orang dari sebelumnya. Di hutan saya telah mendengar banyak orang menyebutkan nama Anda. Saya tahu bahwa Anda adalah pria yang sangat kuat. Long Suei mengjilat bibirnya dan sekali lagi menggunakan ekspresi lapar saat dia melihat Chen siang. Chen siang menelan ludah, dalam hatinya dia bahkan lebih terkejut, perasaan ini sedikit tidak nyaman karena dia telah benar-benar dilihat oleh gadis ini. Chen siang kaget. Setelah menghela nafas, dia mengeluarkan sekotak truki dan Gadis kecil, meskipun aku bukan orang baik, kamu sama sekali tidak akan menemukan satupun jiwa baik yang bisa memberimu makanan seperti ini setiap hari. Chen siang tersenyum. Dia menenangkan dirinya dan bisa melihat gadis kecil ini juga punya ide untuk bersama dengannya. Memang, jika saya mengekspos identitas saya sebagai naga, itu akan menjadi sangat merepotkan bagi saya. Kamu punya banyak hal bagus, tapi kamu tidak boleh punya ide untuk bertarung denganku. Nyam-nyam-nyam. Long suei mengangguk sambil makan truki dance itu seperti sedang makan nasi. Jelas bahwa dia sudah lapar untuk waktu yang sangat lama. Aku bisa memberimu makanan ini untuk dimakan, tetapi aku juga punya banyak hal yang lebih baik, asalkan kamu membantuku. Meskipun kamu terlihat seperti gadis kecil, kamu sama sekali tidak bodoh. Kata Chen siang. Long suei memasukkan truki dance itu ke dalam mulutnya. Sambil mengunyah, dia juga berbicara pada saat yang sama, terlihat sangat lucu. Ini membuat Chen siang tidak bisa menahan diri saat menyentuh pipinya. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu mengolah Sinto Infansol. Saya tahu Anda pasti tidak tahu cara mengolahnya, namun saya tahu. Kamu harus tahu bahwa kita naga sejak awal tidak mengolah tubuh kita, tetapi sebaliknya berlatih Sinto sampai kita mampu membekukan tubuh kita, hanya dengan begitu kita akan memecahkan kulit telur kita. Putih 2 Terima kasih. 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 Terima kasih.